Dengan penyemprotan disinfektan di pemukiman warga menjadi salah satu cara yang paling ampuh dalam memerangi wabah virus corona. Cairan disinfektan terbukti mampu membunuh mikroorganisme, baik virus maupun bakteri, pada objek permukaan benda mati. Demi mencegah penuluhan virus corona atau COVID-19 di Indonesia, Partai Perindo terjun langsung menyemprot cairan disinfektan ke pemukiman warga di RW02 Jalan Pariaman Dalam, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. DPP baja Partai Perindo mengimbau masyarakat agar saling bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 dan senantiasa menjaga kesehatan diri serta lingkungan agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Kita tahu Indonesia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Harapan kami di sini mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini juga untuk menggugah atau membangunkan masyarakat agar pada akhirnya mereka itu sadar akan kesehatan dan kami beruntungan juga untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan kegiatan-kegiatan sosial ini. Mata rantai yang ada di khususnya RW02 ini, masalah tentang COVID-19 ini bisa terputus gitu loh. Semoga sih ya kerjasama ini terus berlanjut. Di Jambi, puluhan kader Perindo dari DPW Provinsi Jambi menyemprot rumah ibadah dan pemukiman warga di RT06, Kelurahan Cepaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kami sangat berterima kasih sekali daripada perindu dan pengurus-pengurusnya sekalian karena bagaimana yang kita ketahui dengan wabah yang ada sekarang, tentu kami merasa bersubur sekali bisa dapat mengurangi rasa kecemasan, rasa ketakutan kepada warga sehingga mungkin dapat membantu kegiatan aktivitas masyarakat untuk lebih baik lagi. Penyemprotan disinfektan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata dalam upaya memutus mata rantai penyeberan virus corona di tengah masyarakat. Perindo berharap dengan aksi gotong royong ini, Indonesia bisa melewati wabah virus corona. Tim Liputan Ainews melaporkan.